Di dalam dunia film, detektif identik dengan image lelaki berpakaian setelan yang selalu membawa buku untuk mencatat petunjuk yang ia temukan. Film detektif yang baik biasanya memiliki jalan cerita yang tidak terduga dan juga memiliki karakter detektif yang kompeten. Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit dan di video kali ini 7 Menit akan mengulas tentang 10 film yang bertemakan detektif. Jadi gak perlu panjang lebar lagi, langsung saja ini dia 10 film detektif terbaik versi 7 Menit. Sherlock Holmes Karakter Sherlock Holmes tentu tidak asing lagi di telinga kalian. Detektif dengan kemampuan deduksi tingkat tingginya pernah diadaptasi menjadi film pada tahun 2009 silam. Film yang disuterari oleh Guy Ritchie ini bercerita tentang perjuangan Sherlock dan rekannya Dr. Watson yang mencegah teror dari serangan bernama Blackwood. Film ini akan membawa kalian ke penceritaan dengan gaya baru yang dilakukan oleh Guy Ritchie dan kawan-kawan. Mulai dari tokoh Sherlock dan Dr. Watson yang lebih luas hingga sinematografi yang apik akan menemani kalian selama 2 jam durasi filmnya. Film yang dibintangin oleh Robert Downey Jr. ini cocok sekali bagi kalian penggemar film detektif yang berada di zaman dulu ataupun film detektif pada umumnya. Film ini memiliki rating sebesar 7,6. The Nice Guys Aktor Russell Crowe dan Ryan Gosling berduet dalam film detektif yang berjudul The Nice Guys. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang kedua detektif swasta yang bekerja sama dalam suatu kasus hilangnya seorang gadis. Film yang bersetting di era 70-an ini berisi dengan banyak sekali hal yang identik dengan dekade pada waktu itu. Mulai dari pakaian para tokohnya hingga latar tempat akan menyajikan nuansa 70-an yang lekat. Dari segi cerita, film ini memiliki plot yang cukup menggugah. Mulai dari awal, kalian akan disajikan dengan aksi komedi dari dua tokoh utama hingga pada akhirnya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Film ini cocok sekali bagi kalian penggemar daak komedi. The Nice Guys memiliki rating sebesar 7,4. Kiss Kiss Bang Bang Film selanjutnya dalam list ini hampir sama seperti Sherlock Holmes. Film ini juga dibintang oleh Robert Downey namun bedanya kali ini ya ditemani oleh Val Kilmer. Film yang bercerita tentang seorang aktor dan detektif swasta ini mengambil Hollywood sebagai tempat ceritanya. Di dalam film ini, kalian akan disajikan dengan pola cerita yang tidak jauh berbeda dengan The Nice Guys. Hal ini dikarenakan Kiss Kiss Bang Bang dan The Nice Guys disetari oleh orang yang sama yaitu Sam Black. Namun secara akting, Robert Downey dan Val Kilmer menyajikan performa yang cukup fenomenal dan mungkin adalah salah satu unsur terbaik dalam film ini. Film ini memiliki rating sebesar 7,6. Gone Baby Gone Film detektif selanjutnya dalam list ini adalah Gone Baby Gone, film yang merupakan adaptasi novel ini sekaligus merupakan film debut dari aktor Ben Affleck. Dirilis pada tahun 2007, Gone Baby Gone bercerita tentang detektif Patrick Kenzie yang menyelidiki tentang penculikan seorang anak berumur 4 tahun. Di sepanjang penyelidikan, ia menemukan sesuatu yang janggal dibalik hilangnya anak itu. Film detektif yang satu ini akan menyajikan kisah penyelidikan yang membumi dan juga realistis. Salah satu fakta unik dari film ini adalah bahwa film ini dibintangin oleh Casey Affleck yaitu adik dari Ben Affleck sendiri. Gone Baby Gone memiliki rating sebesar 7,7. Mystic River Film detektif selanjutnya dalam list ini merupakan karya dari Clint Eastwood. Mystic River merupakan film yang dirilis pada tahun 2003. Film ini bercerita tentang pembunuhan seorang anak perempuan yang diduga melibatkan ketiga sahabat yang dipertemukan kembali di masa dewasa. Sean Penn dan kawan-kawan berhasil memerankan ketiga sahabat yang memiliki gejolaknya masing-masing. Kevin Bacon juga sangat fasil dalam memerankan detektif di film ini. Terlepas dari performa aktingnya, kekuatan film Mystic River adalah karakternya yang memiliki masa lalu yang cukup pedih sehingga kita dapat merasa simpati kepada pelakunya di akhir film. Di situs IMDB sendiri, film ini memiliki rating sebesar 8. LA Confidential Film detektif yang satu ini merupakan film yang dibintangi oleh Guy Pearce. Dalam film ini, ia berperan sebagai seorang detektif yang jujur dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Di film yang bersetting di era 50-an ini, kalian akan menyaksikan seluk beluk kisah kepolisian yang jarang terungkap pada zaman itu. Mulai dari prosedur investigasi hingga korupsi yang menyelibuti kepolisian saat itu diulas lengkap dalam film ini. Film detektif yang satu ini tidak hanya menyajikan aksi penyelidikan yang menegangkan, namun juga tokoh-tokoh polisi yang gagah dan juga cerita noir yang sangat kental sekali. Film yang meraih dua piala Oscar pada tahun 2003 ini memiliki rating sebesar 8,3. Prisoners Prisoners menempat di urutan keempat dalam list ini. Detektif Loki yang diperanggian oleh Jack Jalenhall harus menyelidiki kasus tentang hilangnya seorang anak bernama Anna. Hugh Jackman memiliki peran sebagai seorang ayah yang putus asa karena kehilangan anaknya. Di dalam Prisoners, keputus asaan ini digali dengan cara yang cukup brutal hingga melibatkan tindak kekerasan yang tidak perlu. Di dalam aspek ini, Prisoners berhasil menampilkan sisi buruk manusia, namun di aspek lain seperti teka detektif Loki dalam mencari pelaku benar-benar menyeimbangkan film ini sebagai film detektif yang manusiawi. Film arahan Dennis Pilnoff ini memiliki rating sebesar 8,1. Zodiac Diambil dari kisah nyata, Zodiac bercerita tentang pembunuh berantai yang sempat meneror kota San Francisco pada tahun 60-an hingga 70-an. Tidak hanya detektif yang menyelidiki kasus ini, jurnalis dari suatu surat kabar juga berminat untuk menginvestigasi kasus ini. Jack Jalen Hall berperan sebagai Robert Grace Smith yang mencari jejak demi jejak untuk mengungkap identitas pembunuh Zodiac. Karakter pembunuh Zodiac yang misterius dan juga suka memancing media massa untuk meliput yang memiliki karismanya tersendiri di dalam film ini. Film yang kronologinya disusun secara kisah nyata ini tidak hanya bercerita tentang penyelidikan Zodiac, namun juga pergolakan Robert sebagai tokoh yang terlalu obsesif dengan kasus ini sampai menelantarkan kehidupan pribadinya. Film keluaran tahun 2007 ini memiliki rating sebesar 7,7. Memories of Murder Film detektif nomor 2 dalam list ini hadir dari ranah Korea Selatan. Memories of Murder memiliki cerita yang simpel, yaitu tentang usaha kedua detektif dalam mengungkap identitas pembunuh berantai di suatu kota kecil. Namun perlu diperhatikan bahwa Memories of Murder memiliki plot yang cukup untuk membuat kalian bagaikan berada di roller coaster. Tidak seperti Zodiac, Memories of Murder tidak pernah benar-benar menunjukkan pelaku dalam filmnya. Kita hanya disajikan oleh tingkah kedua detektif yang kadang lucu namun sekaligus membuat bingung. Salah satu hal yang spesial dari film ini adalah sifat kedua detektifnya yang bergerak ke arah yang tidak terbayangkan. Selain itu, ending dalam film ini juga sangatlah spesial untuk dilewatkan. Memories of Murder memiliki rating sebesar 8,1. Seven Seven mungkin adalah film detektif terbaik yang pernah ada. Banyak aspek yang diramu dengan sangat sempurna dalam film ini sehingga membuat film ini sangatlah spesial. Ceritanya sendiri sama seperti film detektif lain, Brad Pitt dan Morgan Freeman berperan sebagai sepasang detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terinspirasi dari tujuh dosa terlarang. Tempo cerita yang tidak terburu-buru dalam menyajikan twistnya patut diapresiasi dalam film ini, karena itulah yang membuat Seven menjadi film yang sangat apik. Selain itu, penyajian tempat kejadian perkara yang sangat realistis hingga karakter yang ditulis dengan sangat detail. Tidak ada salahnya menempatkan Seven sebagai film detektif terbaik. Untuk rating di IMDb sendiri, Seven memiliki rating sebesar 8,6. Dan itu dia 10 film detektif terbaik menurut 7 Menit. Kalau kalian rasa ada yang layak masuk list dan tidak disebutkan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan nantikan terus list-list film dari channel 7 Menit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.